Al-Fatihah 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 dan memilah kata-kata ketika menyampaikannya penuh dengan keunikan kata-kata Al-Quran itu sebab itu tidak asal-asalan dan mungkin bisa kita katakan juga salah satu dari musyidat Al-Quran juga ya keunikan dalam memilih kata-kata dalam ayat tadi menggunakan kata Basyarun apa pengertian tentang Basyar itu dalam Al-Quran ada beberapa kata yang dipilih untuk memaknai manusia jadi arti manusia dalam Al-Quran digunakan dalam beberapa kata kadang Al-Quran menggunakan kata Ins kadang menggunakan kata Insan kadang menggunakan kata Anas kadang menggunakan kata Bani Adam kadang menggunakan kata Basyarun paling tidak ada lima ada lagi dengan kata-kata Yuryah Adam keturunan Adam bersama dengan Bani Adam hasil ini kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran tentang arti manusia atau penelitian manusia tentunya karena Al-Quran itu kitab yang mengandung ikmah dan pelajaran yang besar kemudian kau milih kata-katanya adalah kata-kata yang spesial maka setiap kata dari yang kita sebutkan tadi ada lima kata paling tidak ada manusia itu memiliki kata yang berbeda-beda punya makna yang berbeda-beda punya maksud dan kandungan yang berbeda-beda penggunaan yang berbeda-beda kita akan merapakan secara singkat saja fungsi atau kegunaan kata-kata yang mengandung arti manusia supaya kita tahu kenapa Al-Quran menggunakan kata ini yang pertama kita akan awali dengan kata Al-Ins Al-Insu Al-Insu ini isim jenis ketika Al-Quran menggunakan kata Al-Insu makanya menunjukkan isim jenis jenisnya apa jenis dari makhluk itu apa Al-Insu 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 ini adalah menunjukkan jenisnya jenis jin jenis makhluk yang kita sebut dengan jin dan jenis makhluk yang kita sebut dengan manusia Al-Insu dunia berbeda yang satu itu ala yang berbeda yang satu lagi ala yang berbeda lagi Al-Insu manusia adalah makhluk yang nampak jenisnya adalah jenis makhluk yang nampak yang bisa kita lihat sebenarnya kalau jin adalah makhluk halus makhluk yang tidak nampak jadi kata Ins dalam Al-Quran ketika menunjukkan ins itu menunjukkan jenisnya jenis makhluk itu seperti apa nanti kita akan membawakan beberapa contoh dalam Al-Quran dan ini menunjukkan makna yang berlawanan kontradiksi antara jin dengan manusia alam alam yang bisa diterawang dengan alam yang tidak bisa diterawang yang bisa dilihat sama yang tidak bisa dilihat ini dalam Al-Quran ya kan katakan wama kholaktul cinna wal insa illa li'abudun ya kan dalam surat tariat ayat 56 untuk firman yang tidak kuciptakan jin dan manusia meraihkan untuk beribadah yang tidak kuciptakan ya kan bangsa atau jenis makhluk jenis cin dan juga makhluk jenis manusia kecuali kedua-duanya kedua jenis itu semuanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hidup ini ibadah kita hidup tidak keluar dari ibadah ya kan itu Al-Quran mengatakan baik jenis cin ataupun jenis manusia semuanya mendapat tanggung jawab untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau dalam ayat yang lain dan dalam surat jin dan bawahnya ada beberapa orang atau beberapa personel dari jenis manusia dari jenis ins jenis manusia yang mereka meminta perlindungan dengan sebagian beberapa personel dari jenis jin maka apa yang didapatkan wajahaduhum rohako maka justru jin-jin itu jenis jin-jin itu akan menambah bagi manusia sebuah dosa dan kesalahan tidak menyelesaikan masalah tidak memberikan solusi tidak memberikan keamanan perlindungan justru akan menambah masalah menambah dosa menambah salah rohako ini dari sikit jenis atau dalam ayat yang lain kisah Sulaiman dan dihimpunkan untuk Sulaiman dikumpulkan pada Sulaiman tentara-tentaranya dari apa dari jenis jin dari kolongan jin dan juga dari kolongan manusia dan juga dari kolongan binatang yang matang yaitu purung Fahum Juzzaun dan mereka sudah diatur barisnya rapi mereka tertib dalam baris hanya dibagi-bagi di kolongan ini kolongan itu sendiri-sendiri dipilah-pilah di surat Anlambal ayat 17 jadi makna yang pertama tentang manusia adalah al-ins yang menunjukkan jenisnya kolongannya jenisnya yang kedua kita akan lihat kata al-insan kalau tadi al-ins sekarang al-insan apa pengertian al-insan dalam al-quran al-insan kadang digunakan untuk nufrot kadangnya nufrot itu satu tunggal yang mungkin berikan arti yang beda-beda karena itu yang lihat asal-asal katanya kalau al-insan kita itu dari asalnya anasa yu nisu itu artinya melihat mengetahui memahami anasa yu nisu sepertinya dalam al-quran katakan iqala musa li ahlihi inni anastu naro ketika musa berketak pada keluarganya sungguh aku ini melihat api anasa yu nisu melihat mengetahui bisa jadi seperti itu Mungkin dari arti ini Dari arti Anasayunisi Yang memberikan pengertian Pengetahuan Pemahaman Dari sini kita tahu bahwa Insan manusia ini adalah Makhluk yang berakal Hayawan unnatik Makhluk yang berfikir Yang berakal Makhluk yang Diberi oleh Allah sebuah potensi Yang luar biasa Dan potensi ini potensi yang Sangat Peminan dalam kehidupan manusia Yaitu berfikir akal Dengan akal inilah orang bisa bekerja Bisa apa? Aktivitas Tanpa akal gimana dia mau aktivitas Tidak jelas Kemampuan berfikir Kemampuan akal Merenung Ya kan itu Ketika semua potensi ini Dimanfaatkan Maka dia akan menjadi Insanun kamil Manusia yang sempurna Manusia yang ideal Manusia yang menjadikan sebagai simbol Untuk yang lainnya San kamil Tapi Sebaliknya kalau Potensi-potensi yang tadi Sudah Allah nukerahkan kepada manusia Tidak dimanfaatkan Maka manusia akan menjadi makhluk yang hina Allah akan jatuhkan Maka tambatnya Dia akan menjadi manusia yang lemah Sebab itu kita lihat dalam ayat Al-Quran Katakan Lakot kholah kenal Insana Bi ahsani Takwim Ya kan itu Kami telah ciptakan manusia Dalam bentuk yang sangat kokoh Yang bagus Yang indah Yang ideal Ya kan itu Ini ketika Ya kan Potensi-potensi manusia Digunakan Dimanfaatkan Manusia sudah terbekelit dengan akal Nah Tapi sebaliknya Ketika potensi itu Tidak dimanfaatkan Maka apa jadinya Ini alat Al-Quran mengatakan Summarodatnahu asfala safilin Asfala safilin Serendah-rendahnya Yang paling rendah dari Sekian yang rendah Ya kan itu Kenapa Ya kan Karena tidak mau memanfaatkan Potensi yang ada Akalnya tidak dimanfaatkan Ya kan itu Dia akan jadi orang-orang yang merugi Ya kan itu Nah Sebab itu Potensi yang ada Harus dimanfaatkan Supaya dia menjadi manusia yang Berguna Manusia yang sempurna Nah Karena manusia ini Dianukerai dengan Potensi-potensi sepatan itu Kemampuan-kemampuan seperti itu Maka tak iran Kalau manusia ini Akhirnya mendapat tugas Beban Tanggung jawab Dianukerai dengan Rasbahana Allah Tahu Yang itu Jadi itu Tanggung jawab Ini dalam Al-Quran Katakan Waswainal insana Biwalidehi ihsana Tahu Tanggung jawab Itu apa Yang kami sudah Perintahkan kepada manusia Supaya berbuat baik Kepada Kedua orang tuanya Ini tanggung jawab Untuk Gimana caranya Supaya memperlakukan Orang tua dengan Sesuatu yang sangat baik Lemah-lembut Dalam ayat yang lain Yang tadi Wawasainal insana Dualidehi ihsana Itu ada dalam surat Al-Ahqaf Ayat 15 Kan kita lihat Dalam ayat yang lain Inna arutna Al-amanata Al-samawati Wal-ard Wal-jibal Fabaina Yahmilnaha Waswakna Minha Wahamalah Al-insan Innahu Kana Zoluman Jahula Sungguhnya kami Telah menawarkan Amanat Telah memberikan Menawarkan Menyampaikan amanat Kepada langit Umi Gunung-gunung Tapi semuanya Enggan Untuk memikulnya Mereka tidak Mampu Untuk Menerima Amanat ini Mereka Enggan Mereka khawatir Untuk tidak Bisa melaksanakan Mereka Merasa berat Waswakna Mereka merasa berat Dengan hal seperti itu Lalu bagaimana Wahamalah Insan Wahamalah Insan Makan Dipikulah Amanat itu Oleh Manusia Manusia yang Tadi Sudah berikan Potensi Justru Jalah yang Siap Untuk Menerima Amanat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Wahamalah Hal Insan Walaupun Manusia punya Kriteri yang Negatif Sudah Mereka Katakan Indah Hukana Doluman Jauh Lai Tentu Sungguh Manusia itu Sangat Zalim Dan Sangat Bodoh Manusia itu Bisa melakukan Kedoliman Kefasatan Dan Juga Kepodohan Tapi Tidak Semuanya Tidak Semuanya Sebab itu Karena Manusia ini Bisa Memikul Diberikanlah Amanat Pada Manusia Surat Al-Hajab Ayat 72 Kita lihat lagi Yang lain Kelemahan Kelemahan Yang ada Pada Manusia Tadi Desebutkan Doluman Jahula Katanya Inal Insana Lebih Khusrin Sungguh Manusia Dalam Kerugian Kenapa Tidak Memanfaatkan Tidak Manfaatkan Potensinya Tidak Momen Yetting Waktunya Untuk Dirinya Bagaimana Untuk Kebutuhan Dirinya Bagaimana Untuk Aktivitas Dirinya Bagaimana Kalau Dia Usah Mengatur Usah Merenung Maka Dia Bisa Menemukan Keluarnya Kalau Ada Kesulitan Bisa Mencari Solusi Emang Hidup Penuh Dengan Coba Penuh Dengan Rintangan Sebab Itu Dengan Bekal Akal Potensi Yang Luar Biasa Ini Manusia Bisa Menyelesaikan Semua Masalah Yang Ada Dalam Surat Al-Asri Surat Al-Asri Ayat 2 Atau Dalam Al-Ajang Lain Innal Insana Lir Ropihi Lagan Manusia Suguh Manusia Itu Ingin Ingar Atau Sangat Ingar Kepada Tuhan Ingin Menentang Raja Mencari Kesenangan Sementara Perintah Perintah Dari Tuhan Dianggap Sesuatu Yang Bisa Mengganggu Dia Mengganggu Kenyamanannya Sehingga Ditentang Ini Dalam Surat Al-Ajang Ayat 6 Ini Berkaitan Dengan Kata Insan Jadi Kalau Al-Quran Ketika Menggunakan Kata-kata Insan Dalam Kitab Itu Dalam Al-Quran Ini Menunjukkan Tentang Kesempurnaan Manusia Ataupun Kelemahannya Kelebihan Manusia Atau Kekurangannya Pemanfaatan Potensinya Atau Tidak Berkaitan Kesempurnaan Jiwa Atau Tidak Nanti Kita Akan Bahas Perbedaan Al-Insan Dengan Basar Yang Jadi Kajian Kita Bedenya Apa Basar Dengan Insan Kalau Insan Setelah Kita Ketahui Berkaitan Dengan Kemampuannya Kelebihannya Potensialnya Kita Lanjut Lagi Pada Pengertian Kata Enas Yang pertama Jadi Al-Ins Yang kedua Insan Dan Yang ketiga Ini adalah Enas Enas Ini Menunjukkan Sebuah Komunitas Sebuah Kolongan Perkumpulan Atau Makhluk Sosial Itu Anas Kalau Al-Quran Menggunakan Anas Sebuah Kumpulan Sebuah Komunitas Sebuah Kehidupan Sosial Di situ Moskopnya Kecil Ataupun Besar Lingkupannya Kecil Ataupun Besar Baik Dari Keluarga Warga Sampai Negara Jadi Seperti Itu Hasil Menunjukkan Sebuah Komunitas Komunitas Ini Terserah Apakah Dihanti Dari Bangsa Jin Ataupun Dari Bangsa Manusia Apakah Komunitas Ada Komunitas Yang Positif Atau Negatif Komunitas Yang Solihin Fasidin Yang Penting Itu Menunjukkan Komunitas Jadi Tidak Dikhususkan Untuk Komunitas Yang Solihin Tidak Bisa Jadi Komunitas Komunitas Yang Fasidin Orang Orang Yang Doli Yang Yang Membuat Kerusakan Atau Mungkin Komunitas Dari Kolangan Bukan Manusia Dari Kolong Ngin Mereka Berbuat Kebaikan Itu Keburukan Kita Lihat Bapak Contoh Yang Ada Dalam Sunat Al-Hujurat Ayat 13 Allah Berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wahai manusia Wahai Sekumpulan Manusia Wahai Komunitas Wahai Kehidupan Wahai Kolongan Atau Perkumpulan Manusia Inna Kholaknakum Mindakari Wa Unsa Yang Menciptakan Kamu Dari Seorang Laki-laki Dan Seorang Perempuan Dan Menjadikan Kamu Berbangsa Bangsa Su'ub Dan Koba Dan Bersuku Suku Ras Supaya Kamu Saling Mengenal Satu Sama Yang Lain Pemirsa Dalam Secara Nasional Lah Terakhir Sekarang Koba Hanya Ras Suku Saja Kabilah Saja Suku Dulu Sama So Banyak Suku 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 Dawa Sunda Satu Petawi Rata Dan Sepakainya Kita Lihat Lagi Dalam Ayat Yang Lain Dalam Surat Anas Ada Surat Anas Al-Laji Waswi Sufi Sudur Nas Mindal Cin Nati Wanas Ini Berkaitan Dengan Kita Berdunjung Pada Allah Dari Godang Godang Setan Setan Itu Sifat Keburukan Dari Dari Ya Pelakulah Itu Jika ada Pelaku Keburukan Kita Sebut Setan Nah Alladi Waswi Sufi Sudur Nas Yang Telah Membisikkan Mengganggu Hal-hal Yang Membisikkan Keburukan Keburukan Dalam Hati Komunitas Sebuah Komunitas Manusia Atau Sebuah Masyarakat Sebuah Manusia Siapakah Masyarakat Itu Atau Siapa Mereka Komunitas Ini Siapa Komunitas Adalah Minala Cin Nanti Wan Nas Mereka Dari Golongan Cin Ataupun Golongan Manusia Dari Komunitas Cin Dan Juga Dari Komunitas Manusia Jadi Anas Disini Walaupun Dari Ketam Menerjain Nanti Wan Nas Kata Anas Dua-duanya Adalah Menunjukkan Sebuah Komunitas Sebuah Perkumpulan Kehidupan Sosialis Ada Kehidupan Sosialis Al-Quran Menunjukkan Kata-kata Anas Menunjukkan Ini loh Ada Kehidupan Sosial Yang Mereka Punya Perlaku Seperti Ini Sukanya Apa Yuhas Wisufi Sudur Nas Sukanya Mengganggu Manusia Saja Merayu Rayu Mengajak Kepada Keburukan Jadi Komunitas Yang Suka Berbuat Buruk Ini Kadang Dari Kolongan Cintan Juga Dari Komunitas Cintan Juga Dari Komunitas Manusia Jadi Dipandang Dari Kehidupan Sosial Saja Ini Kata Enas Jadi Kita Faham Nanti Perbedanya Al-Insu Enas Al-Insan Kita Lanjut Lagi Kata Berikutnya Tentang Manusia Yaitu Bani Adam Bani Adam Ini Keteruna Adam Dalam Al-Quran Katakan Lagi Ada Duriyah Duriyah Itu Adam Dari Keteruna Adam Itu Sama 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 Bani Kadang Bahasa Dengan Bani Kadang Dengan Duriyah Ini Adam Ini Kita Tinjuh Dari Sejarahnya Sejarah Manusia Yang Berasal Dari Nabi Adam Al-Solatu Wala Al-Nabi Yina Wale Jadi Sejarah Manusia Bagaimana Kehidupan Manusia Bagaimana Sejarah Kehidupan Manusia Bagaimana Ini Kata Bani Adam Jadi Ketika Al-Quran Menggunakan Kata Bani Adam Ini Menyampaikan Ini Ada Sebuah Kehidupan Masyarakat Sejarah Kehidupan Manusia Yang Dia Menggambarkan Tentang Kebaikan Sebuah Komunitas Sebuah Masyarakat Itu Dari Keturunan Adam Komunitas Itu Adalah Keturunan Adam Keturunan Cintid Keturunan Manusia Itu Dari Nabi Adam Ini Ada Sama Tau Dengan Sejarah Oh Masyarakat Yang Sukanya Seperti Ini Adalah Orang Orang Yang Dulu Keturunan Dari Ada Kita Lihat Dalam Berapa Contoh Ayat Al-Quran Dan Tadkala Ingat Ketika Tuhan Mu Mengeluarkan Keturunan Keturunan Anak-anak Adam Dari Sulbi Mereka Dan Allah Mengambil Kesaksian Terhadap Jiwa-jiwa Mereka Saraya Berfirman Bukankah Aku Ini Tuhan Mu Bekas rentak Mereka Mengatakan Apa Bahasa Iya Benar Engkau Tuhan Kami Kami Menjadi Saksi Ini Bukankah Bukankah Aku Tuhan Kalian Mereka Bersaksi Engkau Adalah Tuhan Kami Kenapa Allah Mengambil Kesaksian Ini Supaya Nanti Dari Kiamat Mereka Tidak Mengelak Lagi Akan Diingatkan Lagi Sejarah Dulu Sebelum Diciptakan Di Dunia Kalian Pernah Bersaksi Seperti Ini Supaya Nanti Tidak Lale Antak Kulu Yomel Kiamah Inna Kuna An Hadha Gaw Fuddin Supaya Nanti Dari Kiamat Mereka Tidak Mengatakan Bahasa Kami Telah Lupa Tentang Hal Itu Kejadian Itu Sejarah Itu Sejarah Keturunan Adam Waktu Dimintai Persaksian Alhamdulillah 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 Itu Ada Dalam Surat Al-Araf Ayat 172 Kita Lihat Dalam Ayat Yang Lain Lagi Ya Bani Adam Ima Ya Tiyan Nakum Rusul Minkum Yakus Sun Alaikum Ayat 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 Jika datang Kepadamu Rasul Rasul Daripada Kamu Yang Menceritakan Kepadamu Ayat 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 Maka Barang Siapa Yang Bertakwa Dan Memperbaiki Dirinya Maka Mereka Tidak Akan Ada Kekhawatiran Ataupun Kesedihan Mereka Tidak Akan Khawatir Dan Juga Tidak Akan Bersedih Yaitu Apa Ketika Datang Ima Ya Mereka Para Rasul Yang Mereka Tugasnya Menyampaikan Ya Kusuna Alaikum Menyampaikan Menceritakan Tentang Apa Tentang Ayat Tanda-tanda Kebesaran Kami Besaran Tuhan Bersaran Allah Ajaran Ajaran Allah Maka Ketika Mereka Tahu Tahu Bahasanya Para Rasul Datang Dengan Membawa Berita Setelah Itu Dilimpahkan Pada Bani Adam Sendiri Apakah Dia Mau Bertakwa Atau Tidak Memperbaiki Dirinya Atau Tidak Kalau Dia Bertakwa Artinya Mengikuti Ajaran Tuhan Apa Yang Disampaikan Oleh Para Rasul Itu Mereka Ikuti Mereka Bertakwa Mereka Memperbaiki Dirinya Mereka Tidak Perkhawatir Tidak Perhati Hari Kiamat Mereka Mendapat Kebahagiaan Abadi Ini Sejarah Bani Adam Sejarah Manusia Ketika Datang Pada Mereka Nabi Nabi Dari Generasi Ke Generasi Yang Lainnya Dari Generasi Nabi Satu Ke Generasi Nabi Yang Berikutnya Dari Nabi Adam Sampai Perkindahan Nabi Suroma Al-Walih Ini Semuanya Penuh Dengan Kisah Penuh Dengan Sejarah Bagaimana Kehidupan Mereka 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 Ada yang Beriman Mereka Ada yang Tidak Beriman Mereka Ada yang Solihin Mereka Ada yang Fasidin Ini Sejarah Manusia Historisnya Ini Menggunakan Bani Adam Atau Mari kita Lihat Tadi Surat Al-Arab Ayat 35 Daripada Ayat Yang Lihat Wala Wala Karram Nab Bani Adama Wah Amal Nahu Wil Bari Wil Bari War Zak Nahu Min At Yibati Wafad Nahu Alat Ashir Min Man Kholak Nahu Taf Di Di Lautan Di Di Lautan Dari Yang Baik Dan Kami Lebih Mereka Dan Kelebihan Yang Luar Biasa Pemirsa Rahmat Turun Luar Itu Bahasa Run Menunjukkan Sesuatu Yang Persuat Lahiri Fisik Luar Itu Hal Yang Berkaitan Dengan Fisik Dan Keputusan Keputusan Fisik Itu Dan Biologisnya Keputusan Reproduksinya Seperti Makan Minum Dalam Tidur Dan Sebagainya Ini Berkaitan Dengan Pasar Jadi Pembedaan Pasar Itu Khusus Hal Yang Berkaitan Dengan Fisik Manusia Fisik Ini Kalau Kita Tadi Pada Tata Insan Perbedaan Insan Dengan Basarnya Apa Yang Berbedaan Luar Dalam Kalau Insan Itu Dilihat Dari Batiniah Ruhaniah Kesempuraan Jiwanya Tadi Potensinya Bagaimana Segera Jadi Manusia Ideal Manusia Yang Sempurna Insan Kamil Manusia Yang Sempurna Dengan Dengan Akhlaknya Dengan Ruhnya Bukan Fisiknya Sementara Kalau Basar Ini Jisimnya Badanya Fisiknya Jadi ketika Allah menggunakan Kata-kata Basar Ide Lain Itu Berkaitan Dengan Fisiknya Saja Sekarang Untuk Ruhnya Itu Sudah Dibahas Pada Kata Insan Itu Ini Luar biasa Keunikan Al-Quran Mujizat Al-Quran Dari segi Kata-katanya Seperti ini Bagaimana Al-Quran Memilah Kata-kata Lalu Memilih Inilah Untuk Basar Memilih Untuk Hal-hal Yang berkaitan Dengan Fisik Kata Insan Itu Pilih Untuk Kata-kata Berkaitan Dengan Rohaniah Manusia Kesembuaran Manusia Jiwa Manusia Jadi Kita nanti Bisa Tahu Nanti Oh Ini Ayat Ini Untuk Ini Yang Ini Untuk Yang Itu Bisa Jelas Itu Jadi Pada Ayat Yang Dari Kita Sebutkan Ul-inama Anabas Rumis Rukum Nanti Jadi Kajian Kita Sekarang Ini Maka Anabas Disitu Apa Bisa Jadi Jelas Kalau Kita Sudah Tahu Arti Bah Satu Seperti Ini Oh Bah Satu Berkaitan Dengan Fisik Saja Itu Dalam Berapa Ayat Al-Quran Kita Sebutkan Sebagai Contoh Dan Dia Yang Telah Menciptakan Manusia Dari Air Lalu Dia Jadikan Manusia Itu Punya Keturunan Dan Musohar Hubungan Ikatan Keluarga Dan Tuhan Maha Kuasa Al-Furqon Ayat 54 Dan Seringnya Atau Kadang Kata Tabasar Itu Mesti Berkaitan Dengan Kata Menciptakan Karena Itu Proses Proses Penciptaan Cara Biologis Proses Kelahiran Manusia Proses Penciptaan Manusia Atau Dalam Ayat Yang Lain Dan Di antara Tanda-tanda Kuasa Ialah Dia Menciptakan Kamu Dari Tanah Kemudian Kalian Menjadi Manusia Yang Berpencaran Mencari Tempat Masing-masing Sudah Bisa Memisahkan Kata-kata Basar Dengan Yang Lainnya Dengan Ayat Jenisnya Kita Sudah Jelas Bagaimana Kata Basar Itu Sekali Lagi Berkaitan Dengan Fisik Manusia Kita Lihat Dalam Ayat Yang Lain Lagi Ini Kisah Tentang Sayyidah Mariam Dan Mariam Berkata Bagaimana Mungkin Aku Punyai Anak Laki-laki Padahal Tidak Pernah Ada Orang Laki-laki Yang Menyentuhku Yang Basar Tidak Menyentuhku Seorang Basar Orang Laki-laki Besar Dan Aku Bukanlah Seorang Pezina Buat Maksiat Pemusaha Ruham 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 Dibasar Artinya Adalah Yang Berkaitan Dengan Luar Fisik Berkaitan Dengan Reproduksinya Lairan Manusia Proses Pencipta Tanya Ayat Kul In Nama An Basar Misru Kum Katakanlah Bahasanya Aku Ini Hanyalah Seorang Manusia Biasa Seperti Kalian Seperti Kalian Ini Apanya Manusia Biasa Seperti Kalian Apanya Ketika Kita Sudah Lihat Oh Ini Menggunakan Kata Basar Berarti Kesamaan Dengan Manusia Dari Seiki Apa Fisik Saja Fisik Fisik Saja Umamnya Manusia Biasa Itu Makan Maka Baginda Nabi Juga Makan Manusia Biasa Itu Pergi Jalan Kaki Nabi Juga Jalan Pakai Kaki Tidak Terbang Kalau Mereka Tidur Nabi Juga Tidur Mereka Melahirkan Berkeluarkan Tapi Juga Berkeluarga S3 Bunya Anak Sama Jadi Dari Kehidupan Fisik Hanya Kehidupan Biologis Saja Kebutuhan Biologis Ketika Hidupan Fisik Saja Itu Baru Berikan Mana Basar Bukan Makna Yang Lain Itu Jadi Kita Harus Tahu Ketika Alkohol Menangkan Kata-kata Ini Kita Tidak Perlu Menganalisa Lagi Oh Disana Itu Ada Ada Dari Wajah Sepertinya Kita Sebutkan Itu Kita Lihat Berkaitan Dengan Apa Kalau Itu Berkaitannya Dengan Selain Fisik Kita Tidak Usah Katakan Manusia Sama Dengan Baginda Nabi Sama Dengan Mereka Tidak Itu Nah Ini Sangat Jelas Dari Seki Arti Kita Sudah Tahu Kita Sudah Bisa Menebak Kita Sudah Memperkirakan Bisa Memperkirakan Ini Kira-kira Kesamaan Nabi Dengan Manusia Yang Lain Nabi Berkeringat Manusia Biasa Biasa Beringat Hampir Sama Ada Perbedaan Sedikit Kalau Nabi Jalan Jalannya Dengan Penuh Ketawa Dua Kalau Nabi Berkeringat Maka Keringatnya Akan Mengeluarkan Parfum Minyak Wangi Keharuman Bau Yang Enak Kalau Kita Biasa Keringatnya Bau Tentunya Bau Tidak Enak Tidak Sedat Tapi Sama Sama Berkeringat Nabi Nabi Bekerja Mereka Juga Bekerja Sama Seperti Berkeringat Fisik Yang Bedakan Yang Bedakan Baginda Nabi Dengan Yang Lain Apa Maka Kata Setelah Ya Yuh Hay 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 Kepada Ini ada tambahan kata yang menjelaskan lagi. Aku manusia biasa seperti kalian. Oke, dari segi fisik. Sama. Yang bedakan apa? Diwayuhkan kepadaku. Ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi, berarti Allah memilih Nabi jadi manusia pilihan. Jadi utusannya. Diutus. Berarti kan dipilih. Menjadi manusia pilihan. Nah, manusia pilihan dari segi apa? Ternyata dilihat dari segi kesempurnaan jiwanya. Bukan kesempurnaan fisiknya. Kita harus tahu. Kesempurnaan jiwanya. Disitulah insan dan kamar. Disitulah manusia sempurna. Dari segi keruhaniahnya. Kejiwanya. Jadi ketika Nabi katakan manusia biasa, ya dari segi fisiknya. Dari segi rohaniahnya apa-apa? Ya berbeda jauh. Dari segi rohaniah itu. Nah, yuha ilaiyah. Diwajukan kepada aku ini menunjukkan Nabi pilihan. Nabi diutus. Ketika Allah mengutus, tidak sebarangnya yang diutus. Dipilih dulu siapa manusia yang cocok untuk menyampaikan masalah ini. Ajaran Tuhan. Mereka dipilihlah bagi dan Nabi. Sebagai penerima wahyu. Nanti akan disampaikan kepada umat manusia. Jadi bagi dan Nabi adalah manusia pilihan sebenarnya. Manusia pilihan inilah yang akan menjadi idola bagi manusia yang lainnya. Jadi suri tauladan. Maka dalam berbagai macam kesempatan, Allah memberikan penjelasan, kriteria tentang Nabi ini. Itu apa? Maksudnya Nabi adalah pemilih akhlak yang mulia. Penyandang akhlak yang mulia. Dia sebagai uswatun hasalah suri tauladan. Kita harus ta'asi dengan Nabi. Kita harus peneladani Nabi. Kenapa? Karena ini adalah contoh manusia sempurna. Siapa lagi yang akan kita jadi panduan? Agar kita teladani. Kalau bukan dari manusia yang sempurna. Jangan memilih-milih manusia yang tidak sempurna atau yang kurang. Ini kalau kita tidak tahu ada yang salah, akhirnya kita ikut salah. Itu kadang kalau kita lihat, Kita kalau tasahud, kita maca. Wa'asihidu anna muhammadan, sallallahu alaih, abduhu warasuluh. Kita yang mengatakan abdun, mungkin sama dengan yang lainnya, hamba, ya kan? Dari segi-segi sama hamba, ya kan? Hanya mengikuti perintah tuanya, tuanya saja. Walaupun nanti para kajian yang akan kita sampaikan pada kajian berikutnya, abdun itu sebuah makom tersendiri. Makomul obudiyah, ya kan? Bukan berkaitan dengan fisik yang kita ini. Jadi kalau memang ada orang menganggap itu sebagai fisik, ya silakan saja. Abdun itu dari segi fisik sama dengan manusia yang lainnya. Seperti hamba, ya kan? Tapi yang berbeda kan apa? Wa'asuluhu dan rasulnya. Utusannya. Utusan berarti menunjukkan manusia pilihan. Ini yang berbeda kan? Baginda, berbeda kan yang lainnya. Kalau abdun itu sama, ya kan? Semuanya abdun lillah, ya kan? Ibadullah, ya kan? Semuanya hamba-hamba Allah. Tapi kalau rasul, apakah semuanya? Tidak. Yang menjadi rasulullah, orang-orang tertentu. Termasuk baginda Nabi menjadi rasulnya. Jadi kalau dalam tasawad kita tahan abduhu wa rasulullah, mungkin dari segi ini, ya kan? Walaupun itu sekali lagi, kalau ada kesempatan kita akan bahas lagi makom Nabi, adalah makom Ubudiah. Makom Ubudiah itu makom yang termasuk tinggi, ya kan? Kesampaikan, ya kan? Tidak akan dipilih menjadi Nabi, kalau belum menjadi seorang hamba. Jadi hamba ini sebuah makom yang spesial, ya kan? Hamba yang hakiki tentunya. Bukan hamba sekedar dari segi lahvidinya saja. Makna lahirnya saja, tidak, ya kan? Kata abdun, bimahwa abdun, ya kan? Ya gitu. Makna hakikinya itu seperti apa, abdun itu? Seolah nanti pada kesempatannya akan datang. Oke. Jadi baginda Nabi memang manusia. Seperti hal-hal yang lainnya umum. Tapi punya keistimewaannya, punya kelebihan, ya kan? Yang tidak memiliki oleh yang lainnya, ya kan? Yang berbeda dengan yang lainnya, ya kan? Selain tadi Wahyu, ya. Tapi juga orang manusia spesial. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa puisi-puisi solawat, ya kan? Kita akan temukan. Bahkan dalam kajian sebelumnya, kita sudah bacakan beberapa puisi-puisi tentang keutamaan Nabi, ya kan? Muhammadun Basarun Walaisyakal Basari. Walhuwayakutuhu wa nasuk kalhajari, ya kan? Muhammadun S.A.W. Basarun manusia. Walaisyakal Basari. Tapi bukan seperti manusia biasa yang kita lihat. Kenapa? Karena beliau adalah yakut permata. Permata pilihan, ya kan? Sementara, wa nasuk kalhajari. Dan manusia itu seperti batu-batuan biasa. Tidak ada artinya, ya kan? Batu yang kadang buat dilempar, buat mainan, dan sebagainya buat bangunan, ya kan? Tapi kalau Nabi, yakutnya, ya kan? Itu permatanya. Ini beda kan antara Nabi dengan yang lainnya, ya kan? Bulu ada suri taulah dan yang baik, yang luar biasa. Karena itu. A. Pernah suatu hari Siti Aisyah, Raja Mbawa Anha, ditanya oleh beberapa sahabat, tentang ahlak Nabi, tentang pribadi Nabi. Apa jawab Siti Aisyah? Belum jawab dengan jawaban yang sangat singkat, tapi padat, luar biasa. Singkat. Belum mengatakan apa? Ahlakuhu Ahlakul Qur'an. Atau Ahlakuhu Qur'an. Ahlaknya itu adalah Al-Quran. Ini jawaban yang betul-betul singkat, tapi kalau orang memahami, udah jadi jawaban untuk semuanya. Solusi untuk semuanya. Tidak ada yang perlu dijawab latihan. Kalau ada orang yang tanya tentang pribadi Nabi, gimana? Ada apa saja dengan? Ada apa Siti Aisyah? Singkat, padat, sudah. Ahlak Nabi itu gimana? Qur'an. Artinya orang harus melihat Al-Quran. Orang harus memahami Al-Quran. Orang harus mengenal Al-Quran. Supaya dia mengenal Nabi. Karena Nabi disamakan dengan Al-Quran. Nabi itu Al-Quran. Ahlaknya. Maka kita lihat Ahlak Qur'an itu gimana? Al-Quran ini bagaimana kriterianya? Sifat-sifat Al-Quran ini apa? Kita tahu di antara sifat-sifat Al-Quran itu apa? Al-Hadi. Pemberi hidayah. Pemberi petunjuk. Huda. Huda lil mutakin secara khusus. Atau huda linas. Atau petunjuk untuk manusia semuanya. Jadi begini Nabi itu adalah Al-Hadi. Pemberi petunjuk. Baik secara khusus untuk orang-orang mu'min. Atau secara umum untuk semua manusia. Itu. Kriterianya Al-Quran Al-Hadi. Atau yang lainnya. Al-Furqan. Yang bisa membedakan. Memilah. Mana yang hak dan mana yang batu. Nabi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita tidak usah macam-macam. Nabi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu. Bisa membedakan itu. Nah kita perlu baik ataupun salah. Nabi juga tahu. Kemudian. Al-Quran itu. La-Raibah Fihi. La-Raibah Fihi. Itulah kitab yang tidak ada kerakuan sedikitpun. Raib. Itu. Nakirah bentuk. Nakirah tidak ada alif lah menunjukkan apa. Untuk semuanya. Tidak ada kerakuan apapun. Apapun. Maka Nabi pun juga demikian. Tidak ada kerakuan pada diri Nabi apapun. Tidak perlu kita merakukan. Baru kita mempertanyakan. Nabi ini boleh gini atau tidak. Tidak perlu. Kalau kita memahami pengertian. Dari ucapan Siti Aisyah. Tapi kita kadang tidak tahu. Ucapan Siti Aisyah ini. Pengertiannya seperti apa. Orang kadang tidak sadar dengan hal itu. Mungkin tahu Al-Quran. Oh Al-Quran itu kita abis itu. Sudah selesai. Tapi pengertian kita Al-Quran itu apa. Fungsi Al-Quran itu apa. Sehingga kita tidak mengenal Nabi. Al-Quran itu tidak pernah didatangi oleh kebatilan apapun. Dari arah manapun. Tidak dari suci. Tidak dari depan. Belakang. Tidak ada. Artinya apa. Al-Quran itu suci. Al-Quran suci. Tidak akan ada kebatilan yang menyentuhnya. Maka kekidangan Nabi pun juga demikian. Tidak ada satupun yang menyentuh Nabi dari segi kebatilan. Artinya tidak ada kesalahan sedikitpun. Ini mutlak. Nabi suci. Ini yang dimaksud oleh ucapan Siti Aisyah. Kemudian Al-Quran itu dijaga. Itu banyak penekanan-penekanan bagaimana Allah ini menurutkan Al-Quran. Dan Allah juga yang akan menjaga Al-Quran. Dengan kata-kata yang ada penekanan yang sungguh-sungguh benar-benar. Al-Quran akan dijaga. Amilah yang akan menjaga Al-Quran itu. Maka baginda Nabi pun juga akan demikian. Dijaga oleh Nabi. Oleh Allah SWT. Nabi itu selalu dalam kontrol Tuhan. Diawasi. Dijaga. Tidak akan ada kesalahan. Al-Quran mengatakan apa? Semua yang dikatakan oleh Nabi tidak lain adalah. Kiriman Tuhan. Wahyu. Jika orang memahami Nabi itu ahlaknya Al-Quran. Ini loh Al-Quran mengatakan Nabi begini. Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Apalagi sampai salah. Apalagi sampai merugikan orang lain. Itu jauh dari syufat Nabi. Kita akan dapatkan hal-hal itu. Riwat itu ada dalam kaum muslimin. Kita akan lihat berapa riwat-riwat yang ada itu. Kita temukan ada berapa riwat-riwat yang mungkin tidak pantas. Kalau kita nisbahkan kepada Nabi. Kadang pada diri kita sendiri saja tidak pantas. Atau pada ulama-ulama secara umum saja tidak pantas. Sebalik pada diri Nabi. Kita lihat diantaranya ada riwat-riwat. Saya akan berikan subjudulnya saja. Nanti bisa dilihat di Google. Bisa dilihat. Ya kan. Materi seperti ini. Bagaimana hadis jelas. Hadis lengkapnya. Riwat-riwatnya bagaimana. Bisa dilihat. Nah disana ada riwat tentang. Bahasa Nabi itu lupa rokaat sholat. Jadi ingin menunjukkan bagaimana disana itu ada perbuatan atau ada amalan yang kita sebut dengan subjud shahwi. Tapi sampai harus Nabi lupa rokaat sholat. Ini kan menunjukkan bahasa Nabi ini tidak fokus dalam sholat. Sampai lupa. Apalagi yang dilupakan itu hal yang rada aneh. Itu apa? Sholat yang empat rokaat dijadikan dua rokaat. Ini dari pertama bagaimana Nabi sholat. Ya kan. Oh Nabi tidak fokus atau bagaimana. Sholatnya empat rokaat. Atau dua rokaat. Cepada salah satu sahabat yang namanya Duljaden. Atau Duljama Ilin. Yang menegur Nabi. Biasanya Nabi apakah engkau mengkosor atau tidak. Enggak. Nabi enggak. Tengkau mengkosor juga apapun. Kemudian Nabi sadar dan mengulangi lagi. Ini gimana? Manusia biasa saja jarang-jarang sholat seperti itu. Sholat juhur budahnya dua rokaat. Bukan kosor. Bukan lupa karena kosor tidak. Ini gimana konsentrasinya? Sholat yang merupakan idaman bagindaan Nabi. Ya kan itu. Arihniya Bilal ketika ingin. Waktu sholat datang itu Nabi itu luar biasa senangnya itu. Ya kan itu. Sholat itu sebetul-betul menjiwai Nabi. Sholat itu kehidupan Nabi. Iburlah ku. Nah Bilal kata. Pegidaan Nabi kepada Bilal. Arihniya Bilal. Untuk apa sepat-cepat-cepat agan. Aku gak sabar ingin sholat ini. Temu Tuhanku itu. Begitu semangatnya Nabi. Konsentrasinya ini. Kehusuannya. Pecintanya dengan sholat yang luar biasa. Alti berbah dari waat ngatakan Nabi lupa rokaat. Gimana? Sangat tidak relevan ini. Sangat mengganggu Nabi ini. Menghidang Nabi. Apa ikriwa itu mau ada di dalam kitab siat. Atau dalam kitab ahlu sunnah. Kita gak masalahkan itu mau di kitab mana saja. Yang penting kalau ada riwa seperti ini. Kita harus jauhkan. Pikiran kita dari galah semacam ini. Atau ada riwa. Ngatakan Nabi lupa mandi junuk. Sudah sampai di masjid. Tahu-tahu. Lupa. Berhenti. Keluar lagi. Tahu datang dengan rambut basah. Saatnya lupa mandi. Ini suka anak. Gimana Nabi bisa habis junuk. Tidak mandi. Langsung ke masjid. Tahu-tahu baru ingat. Orang biasa saja tidak seperti itu. Tidak sampai ke masjid. Bagaimana keluar rumah saja malu. Balik sampai ke masjid. Atau Nabi menonton. Arian. Ambil permesraan dengan istrinya. Istrinya menempelkan pipinya ke pipi Nabi. Dan sebagainya. Ini kan. Sesuatu. Ya Allah. Tidak pantas untuk Nabi. Gimana? Nabi itu remajanya. Atau ketika masa kecilnya itu menghindari anak-anak yang lain. Atau jauh dari kebiasaan anak-anak kecil. Tidak bermain. Permainan Nabi itu apa? Ya tasbih. Ya kan. Berjikir kepada Allah. Bantu orang lain. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disibukan dengan hal seperti itu. Sehingga masa kecilnya hilang Nabi. Masa kecil kesenangan Nabi masa kecil itu hilang. Umumnya anak kecil bermain-main Nabi tidak. Gunakan untuk ibadah dan bantu orang lain. Tahu-tahu ada riwayat ketika Nabi sudah biasa. Nabi sudah diutus. Tapi melakukan hal-hal yang sia-sia seperti ini. Yang tidak layak. Jadi masa kecilnya ibadah terus. Tahu-tahu diwasinya seperti ini. Melakukan hal yang sia-sia. Gimana? Hanya menonton tarian sama istri dan seperti itu kita lihat. Atau Nabi terkena sihir. Ini lebih aneh lagi. Nabi yang imannya. Akmalul iman sudah sampai puncak pada keimanan. Masih bisa terkena sihir. Sebentar Nabi Musa. Yang di bawahnya keimanannya masih bisa menangkap sihir. Bahkan sekarang ini banyak kiai-kiai orang-orang yang ahli dalam bidang. Seperti ini perjinan mungkin. Tahu tentang jin. Bisa mengalahkan jin. Bisa mengusur jin. Bahkan bisa mengendalikan jin sekalipun. Masa Nabi tidak bisa? Terus itu terkena sihir. Ini nanti bisa dicek lagi dalam Google. Tentang Nabi terkena sihir. Atau Nabi berbicara tanpa ilmu. Nabi berbicara tanpa ilmu. Ini anak. Ini berkaitan dengan masalah tanaman. Tapi menyampaikan sesuatu tentang masalah tanaman. Dan tanaman itu gagal. Orang itu mengeluh pada Nabi. Nabi mengatakan apa? Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ini aneh. Gimana? Nabi tidak tahu masalahnya. Tahu-tahu menyampaikan. Ini kan sudah. Kita bisa katakan. Tidak pantas lah buat Nabi seperti itu. Tidak tahu masalahnya. Kemudian berbicara. Asal-asalan. Pada dalam Al-Quran yang katakan. Latakumalai syaragabihi ilmu. Janganlah kamu beruntung pada sesuatu yang kamu tidak tahu tentang ilmu itu. Artinya jangan menyampaikan sesuatu yang tidak punya landasannya. Tidak punya vuktinya itu. Jadi tidak asal-asalan Nabi kalau bicara. Apalagi kita lihat dalam Al-Quran. Lumayan. Tidak nil hawa. Tadi kita sebutkan. Semua ucapan Nabi tidak lain. Hanyalah wahyu. Dengan jelas kalau dari wajah semacam itu ya. Harus kita tolak. Berarti kita mengatakan bahwa saya oh itu kan menunjukkan bahwa saya Nabi itu tidak menguasai semua ilmu manusia. Ada beberapa ilmu yang manusia itu punya keahlian sendiri daripada Nabi. Nabi urusannya masalah dakwah saja. Istilahnya ya kayak Ustadz gitu lah ya. Urusannya masalah bangunan, masalah tanaman, masalah lainnya tidak tahu. Cuma yang dimasalahkan bukan masalah itunya. Yang dimasalahkan adalah kenapa Nabi tidak tahu kok menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui ilmunya. Ceroboh menyampaikan asal-asalan. Apakah ini pantas untuk begini dengan Nabi? Untuk kita saja mungkin tidak pantas. Sampai lagi untuk begini dengan Nabi. Untuk para Ustadz saja tidak pantas. Sampai lagi untuk Nabi. Ustadz di mana? Nabi di mana? Kita harus bersikap. Ya gimana kita mau menganggungkan Nabi? Kita lihatlah pada diri kita itu. Kita cinta pada Nabi atau tidak sebenarnya? Kita menganggungkan Nabi itu? Tidak. Sebetulnya saya katakan, Orang-orang yang masih meyakini hadis ini, Riwat-riwat ini, Dengan analisa apapun, Dengan menafsiran apapun, Kalau masih meyakini kebenarannya, Maka sejauh itulah keimanan mereka kepada begini Nabi. Sejauh itulah pengagungan mereka kepada Nabi. Ya kalau ditanya, Nabi kamu di mana? Ya Nabi saya berbeda dengan Nabi mereka. Nabi saya adalah Nabi yang tidak ada cacat sedikitpun. 100% maksum. Jadi kalau Nabi mereka berbeda. Nabi mereka adalah Nabi yang ada cacatnya, Yang kadang bisa berbuat salah. Bisa berbuat keliru wapun. Tidak sengaja kah? Atau gimana lah? Atau lupa lah. Apapun alasannya, Ketika hal-hal yang buruk jenis panggilan badan Nabi, Kurang-kurang jenis panggilan badan Nabi, Dengan alasan apapun itu tidak dibenarkan. Karena Al-Quran sudah patah, Sudah jelas. Mengagungkan Nabi seperti apa itu. Bahkan dalam ayat yang lain, Nanti dalam kajian, Kita masih banyak. Ada berapa makom-makom yang belum kita terusuri. Ada makom Ubudiyah, Ada makom Ridhawiyah. Ini makom yang luar biasa. Nanti kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Kalau kita sudah mengenal Nabi seperti ini, Makom-makom Nabi ini kita terusuri, Maka tidak akan kita mengatakan Nabi itu Sesuai dengan riwajah-riwajah yang ada seperti Nabi pernah ini, Nabi pernah itu, Yang itu tidak adalah kekurangan. Kecatan bagi Nabi. Menunjukkan lemahnya iman Nabi. Kemanusiaan Nabi itu sendiri. Seharusnya Nabi insanun kamil. Tapi tidak sempurna dengan hal-hal semacam ini. Satu lagi, Apalagi satu lagi, Tapi pernah mencumbui istrinya yang sedang haid. Al-Jubillah. Betul dalam hukum fikir tidak jadi masalah. Mencumbui istrinya yang sedang haid. Yang dilarang itu kan menggaulinya. Bagaimana Al-Quran? Al-Baqarah ayat 282. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bertanya tentang Perempuan yang sedang haid. Katakan itu adalah kotoran. Maka hindarilah perempuan yang sedang haid itu. Hindarilah. Walaupun kata-kata hindarilah ini Berkaitan dengan menggauli. Kalau hanya sekedar mencumbui, Mencumbui, menyentuh. Itu tidak jadi masalah sebagian para ulama seperti itu. Tapi sekarang sesuatu yang dibolehkan. Apakah itu harus dilakukan? Mencumbui boleh. Tapi apakah itu pantas untuk Nabi? Berjalan kaki tanpa menggunakan baju? Boleh tidak? Boleh. Apakah itu pantas untuk Nabi? Hukum fikir membolehkan. Tapi bukan berarti sesuatu yang dibolehkan, Dilakukan. Ini yang sering kadang dituduhkan pada Masa pahlawan. Wah, lupiah itu ada nikah mut'ah. Mereka sering mut'ah. Tidak. Berarti mut'ah dibolehkan, Berarti orangnya akan banyak melakukan mut'ah. Tidak. Hampir jarang orang itu mut'ah. Karena salah memahami. Setiap yang dibolehkan, Belum tentu itu harus dilaksanakan. Takiyah dibolehkan. Bukan berarti harus dilaksanakan takiyah terus. Enggak. Enggak boleh takiyah. Segala hal. Ini harus kita pahami. Asal-asalan seperti itu. Menurut saya rohmanullah. Mari kita akumkan bagian Nabi. Diangkat. Sebagaimana Allah mengangkatnya. Mengakumkan bagian Nabi yang luar biasa. Diangkat namanya. Keharuman namanya yang luar biasa. Masa kita sudah menjatuhkan dengan rewat-rewat seperti ini. Kita ikuti siapa? Ayo kita akumkan bagian Nabi. Kita jauhkan Nabi kita. Dari hal-hal yang tidak layak. Tidak pantas untuknya. Nabi bukan manusia biasa seperti kita. Beliau adalah permata unggulan. Permata adalah sekian permata yang ada. Permata nomor satu. Nomor dua. Dan satu lagi sebagai penutup. Hati-hati. Orang-orang yang telah menghina Nabi. Orang-orang yang telah merendahkan Nabi. Orang-orang yang telah merendahkan Nabi. Orang-orang yang menghina Nabi gimana? Itu sama dengan menyakiti Nabi. Menjatuhkan martabat Nabi arti menyakiti Nabi. Maka Al-Quran mengecam keras orang-orang semacam ini. Apa akibatnya dari orang-orang yang perendahkan Nabi. Menghina Nabi. Menyakiti Nabi. Dalam Al-Quran dikatakan. Surat At-Taubah. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat al-zab yang pedih. Walaupun ini konteksnya dalam kajang lain. Tapi ayatnya bisa secara umum. Dan orang-orang yang menyakiti. Walaupun orang itu dalam ayat ini. Dalam surat At-Taubah ini. Berkita dengan hal-hal tertentu. Al-Quran ini kan untuk semuanya. Siapa saja yang menyakiti Nabi. Menyakiti Rasulullah. Maka bagi mereka apa? Agabun alim. Siksaan yang pedih. Dalam ayat yang lain. Sungunya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Allah akan melakannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan sediakan bagi mereka siksaan yang menghindarkan. Al-Azab. Ayat 57. Jadi hati-hati. Ini bagi dia Nabi. Toladan kita. Pedoban kita. Yang kita hinakan dengan hal semacam itu. Dengan alasan apapun. Dengan analisa apapun. Apakah itu untuk pensariatan. Apakah itu untuk menunjukkan keharmonisan keluarga. Apapun. Alasannya itu tidak layak untuk Nabi. Seperti itu ya kan. Nabi ketika Allah s.w.t. Ketika merintahkan untuk mengakungkan sebagian Nabi. Allah juga melarang untuk menghindarnya. Untuk merendahkannya. Untuk menyakitinya. Dan Allah memberikan ancaman. Dan balasan bagi orang-orang yang menghina Nabi. Ibn Qasir. Dalam tafsirnya. Ketika berkaitan dengan surat. Al-Azab ayat 50 tadi itu. Lu punya komentar. Itu apa? Yang tampak. Adalah ayat ini. Bersifat umum. Ayat tadi ya kan. Allah akan melaknat. Allah dan Rasul akan melaknat. Orang-orang yang menyakiti Nabi. Dan menyakiti Allah. Dan yang menyakiti Allah. Dan Nabi-Nya. Maka akan dilaknat oleh Allah. Judulnya dan di akhirat. Komentar. Ibn Qasir. Bersifatnya ayat ini sifatnya umum. Yaitu untuk orang yang menyakiti beliau. Dengan segala bentuknya. Dengan cara apapun. Menyakiti Nabi. Dengan ucapan. Atau perbuatan. Atau tulusan. Atau apapun bentuknya. Maka itu masuk dalam kategori ayat ini. Ini menurut Ibn Qasir. Dan itu akan menangguh Allah. Menyakiti Nabi tentunya juga. Bisa dilihat Ibn Qasir. Terus ke-6 halaman 380. Dan ini berbahagia buat kita. Dan sekali lagi. Kita maaf kepada Allah. Menurutnya kita jauhkan dari pemikiran-pemikiran yang tingkatif terhadap bagian Nabi. Dan kita dikolongkan sebagai orang-orang yang selalu memuji Nabi. Mengakungkan Nabi. Sebab mana Allah dalam kitab suci-Nya mengakungkan baginda Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurutnya kita jauhkan dari pemikiran-pemikiran yang tingkatif terhadap bagian Nabi. Terima kasih. Terima kasih